Ternyata hanya sedikit anak muda yang bisa memenuhi Jumpa lagi teman-teman sekalian dari kamar praktek di Siloam Kebonjeruk, Jakarta Oke, hari ini saya memberi reaksi kepada tulisan di Current Sports Medicine tahun 2023 Ada jurnalnya, judulnya menarik ini May the force be with youth Kita tentu ingat kata-kata ini May the force be with you Itu dari film Star Wars ya Tapi ini may the force be with youth Youth, anak muda Dan judulnya selanjutnya adalah Foundational Strength for Lifelong Development Jadi kekuatan fondasi dasar ya Untuk perkembangan sepanjang hidup kita Kenapa dikatakan demikian? Memang di study ini menunjukkan bahwa Ternyata hanya sedikit anak muda Yang bisa memenuhi guideline atau kriteria kesehatan Yang ditetapkan oleh WHO Ya, hanya sedikit Kenapa? Karena banyaknya screen time sekarang Physical activity berkurang Anak-anak muda kita kurang beraktifitas outdoor Tapi lebih banyak HP terus Komputer terus Screen time bertambah Physical activity turun Akibatnya apa? Semua atau hampir sebagian besar Tidak memenuhi kriteria atau guideline dari WHO Ya, WHO mengeluarkan guideline Tertanggal 5 Oktober 2022 Judulnya Physical activity Bisa didownload sendiri Tapi yang penting kita sebutkan disini Dikatakan oleh Ini dari sitenya WHO ya Physical activity has significant health benefits For hearts, bodies, and minds Jadi physical activity mempunyai Keuntungan kesehatan Yang sangat bermakna Terutama untuk jantung Seluruh tubuh Dan pikiran ya Physical activity juga Berpengaruh kepada pencegahan Dan penanganan Penyakit-penyakit non-communicable Jadi penyakit-penyakit yang bukan karena infeksi Seperti penyakit kardiovaskuler Jantung dan diabetes Physical activity itu Mengurangi gejala depresi dan anxiety Physical activity Meningkatkan proses berpikir Proses belajar Dan skill judgment Penilaian Physical activity itu juga Memastikan Pertumbuhan yang sehat Pertumbuhan dan perkembangan yang sehat Pada orang-orang muda Physical activity Meningkatkan Overall well-being Kesehatan secara menyeluruh Secara global Dikatakan Satu di antara empat Dewasa Tidak memenuhi Rekomendasi global Dari WHO Tentang physical activity Jadi ada 25% Dewasa yang Tidak memenuhi itu Dengan segala konsekuensinya Jadi orang-orang yang Kurang aktif Mempunyai 20-30% Peningkatan Risiko kematian 20-30% Risiko kematiannya meningkat Dibanding Orang-orang yang Secara Aktivitas itu Cukup aktif Ya Dan Lebih dari 80% Ini judul ini Lebih dari 80% Dari populasi Anak muda dunia Insufficiently Physically active Jadi secara fisik Tidak cukup aktif 80% Ingat Kalau kita tidak aktif Pada saat muda Itu nanti Menjelang tuanya Pasti Dengan segala macam Komorbiditas muncul Ya Jadi Screen time Dan physical activity Ini memang Bertentangan Ya Mesti diingat Physical activity Menurut guideline Dari American Heart Association Dan juga sama dengan Guideline dari WHO World Health Organization WHO Itu selalu harus Ada dua Aerobik Atau kardio Latihan kardio Dan Weight training Strength training Ya Itu dianjurkan Minimal 2-3 kali Per minggu Minimal Baru Anda bisa Berharap Anda punya Kesehatan yang Baik Saya selalu juga Kutip Movement is medicine But Remember Muscle is medicine As well Jadi pergerakan itu Gerakan itu adalah Obat Medicine Tetapi juga Otot itu adalah Obat Medicine Jangan lupa Tetap aktif Jangan biarkan Anak-anak muda kita Diam di kamar Indoor Cuman lihat Lihat ini Lihat HP Lihat komputer Terus Secara fisik Tidak aktif Penyakit muncul Beban buat negara Negara manapun Karena Nanti orang Lansianya Penuh dengan penyakit Semoga Diskusi pagi ini Ada manfaatnya Dr. Henry Suhendra Dari Siloam Kebonjerug Jakarta Stay fit And strong Udah latihan belum? 70 bisa Anda bisa Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.